Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Kepala Bapenas Soeharto Monowarfa membeberkan hasil pertemuan yang dihadirinya selama gelaran High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership atau HLF-MSP 2024 di Bali. Soeharto menyebutkan pertama ia melakukan pertemuan dengan Kepulauan Solomon yang sejak 10 tahun terakhir telah bekerjasama dengan Indonesia. Namun untuk pertemuan kali ini, Indonesia menawarkan sekolah kedokteran sebab Solomon kekurangan tenaga medis. Kedua, Soeharto menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU pembelian 5 pesawat buatan Indonesia besutan PT Dirgantara Indonesia untuk Kongo. Ketiga, pihaknya bertemu dengan Kongo dan berbagi pengalaman tentang perencanaan yang membawa Indonesia bisa sampai di titik saat ini. Untuk itu, pemerintah Kongo bakal mengirim perwakilannya ke Indonesia dan belajar mengenai kemajuan di Indonesia. Pesawat N219 yang akan digunakan oleh perusahaan yang berbasis di Hongkong, pesekun milik dari Indonesia untuk di Kongo. Ini juga sesuatu yang bagus. Jadi, mempromosikan produk-produk kita sendiri di negara-negara seperti Afrika ini.